Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Paliya Artimas Saya alumni S1 Farmasi, Angkatan 2014 Dan alumni profesi pendidikan apotekar Angkatan 9 Sekarang saya sedang bekerja di salah satu distributor obat di Pontianak Keputai Trisata Jaya yang termasuk dalam Kalbe Group Pertama kali saya masuk pendidikan profesi apotekar hutan Saya melihat informasinya melalui website Jadi, di sana setelah saya masuk program profesi apotekar di hutan Kami dibimbing oleh dosen pemimbing masing-masing Kemudian difasilitasi di kelasnya untuk diberikan beberapa materi yang mendukung saat praktek nanti Nah, di sana kami diajarkan dengan beberapa metode Salah satunya adalah cerama dan cara metode berdiskusi yang benar Jadi, selama 6 bulan itu kami di pembelajaran di kelas Dengan metode tersebut Nah, kemudian 6 bulan berikutnya Kami dibagi untuk menjalani berbagai tempat praktek Salah satunya itu di BBPOM Kemudian di apotek, di industri, rumah sakit Kemudian di puskesmas Nah, itu menambah pengalaman kami Bagaimana kondisi di dunia luar untuk bekerja nantinya Walaupun sebelumnya praktek di PBF belum ada Namun sekarang Hutan sudah menyediakan praktek untuk profesi apotekernya itu di PBF Jadi, selain kegiatan untuk praktek Kami juga masuk profesi apoteker itu menyiapkan untuk ujian kompetensi Nah, ujian kompetensi yang dipersiapkan adalah ujian UKCBT dan UKOSC Di sana kami juga dibimbing dan diberikan cara untuk menghadapi ujian tersebut oleh dosen-dosen Lalu dapat pengalaman dari tempat praktek Nah, salah satunya kami juga bisa terapkan di ujian OSC Dan ada juga beberapa ilmu yang juga bisa kami serap untuk menjawab soal-soal ujian UKCBT Nah, kami juga sering biasanya belajar kompok bersama Nah, di sana juga saya saling belajar dan mengajar lah ya Kegiatan yang saya lakukan sekarang di PBF, di PT Trisabta Jaya Itu salah satunya mengawasi penyaluran obat Nah, di sana kami selain menjual obat Kami juga harus memeriksa atau memastikan bahwa pelanggan yang kami salurkan obat tersebut itu legal ya Selain itu penyimpanan obat, kami juga harus perhatikan Nah, monitoring dan dokumentasi itu perlu Kalau misalnya di PBM, lalu SOP dan lain-lain Itu juga saya sebenarnya dapatkan saat praktek industri sebelumnya Walaupun sebelumnya belum ada praktek di PBF Itu juga salah satu praktek yang dapat membantu saya dalam bekerja pada awal-awal Selain kegiatan saya bekerja di PBF Saya juga membantu pemahasiswa apotekar hutan untuk belajar untuk menghadapi UKCBT ataupun UKOSC Sebelumnya di F1 Itu saya biasanya difasilitasi oleh dosen untuk menjadi asisten praktikum Nah, di sana saya juga menggali potensi diri Lalu belajar bagaimana cara mengajar juga Sampailah sekarang Jadi saya selain bekerja di PBF saya juga mengajar Dan itu sebenarnya juga membantu untuk saya Mengasal kembali atau mengingat kembali materi-materi yang sudah lama sebelumnya saya pelajari saat belajar di profesi apotekar hutan Nah, itulah sedikit cerita dari saya Semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman Dan semoga bermanfaat juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh